Intro Sahabat hikmah pasti sangat tergoda dengan menu olahan daging kambing ini ya. Kuliner kambing adalah salah satu menu yang banyak disukai warga Timur Tengah. Tak terkecuali dengan masyarakat Indonesia, olahan daging kambing juga banyak penggemarnya. Mulai dari sate, sop kaki kambing, dan masih banyak olahan lainnya. Selain sebagai binatang konsumsi, kambing juga dijadikan sebagai hewan kurban. Keberkahan dalam daging kambing pernah disampaikan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang berbunyi, Peliharlah atau manfaatkanlah oleh kalian kambing, karena di dalamnya terdapat barokah. Hadis Riwayat Ahmad Saat momen idul adha seperti ini, kaum du'afa juga bisa menikmati daging kambing. Daging kurban yang telah dipotong langsung dibagikan ke masyarakat, Dan biasanya oleh masyarakat langsung dimasak seperti disate, gule, ataupun masakan khas lainnya. Sebelum menjadi olahan daging kambing, kambing harus dirawat dan dibesarkan terlebih dulu. Dan inilah Bumun, wanita asal Gresik Jawa Timur ini adalah seorang penggembala kambing. Atas izin Allah, Bumun bisa menabung dan akhirnya menundaikan haji ke tanah suci. Masya Allah! Bumun sudah puluhan tahun menjadi penggembala kambing. Awalnya hanya menemani suaminya, hingga akhirnya ikut menggembala kambing milik tetangganya sebanyak lima ekor. Untuk jualan kambing, saya pedus, saya pijet. Sekali pijet, itu dikasih uang berapa? Rp50.000. 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 Itu orang yang ngasih segitu atau ibu yang minta Rp50.000? Ya orang itu yang ngasih saya. Rp50.000, kalau misalnya yang Rp30.000 tidak apa-apa? Tidak, tidak apa-apa. Setiap lima bulan sekali, kambing yang digembala Bumun dijual. Hasil dari penjualannya ini kemudian dibagi setengah dengan pemiliknya. Dari hasil menggembala kambing puluhan tahun inilah, Bumun mampu naik haji tahun ini. Masya Allah! Bumun adalah salah satu jemaah haji dari Embarkasi, Surabaya. Menginjakkan kaki di Tanah Suci memang menjadi impian Bumun. Dan Alhamdulillah, tahun ini Bumun dipanggil oleh Allah SWT untuk berhaji. Kenapa kok inginnya haji? Tidak ingin berbagi rumah atau beli apa? Rumah tidak perlu, tapi Bumun mati. Sebelumnya Bumun mendaftar haji bersama suaminya. Namun takdir Allah menentukan lain. Suami Bumun dipanggil lebih dahulu oleh Allah SWT. Suami Bumun meninggal mendadak. Sebelumnya, suami Bumun tampak sehat tidak menunjukkan sakit apapun. Tidur sama saya. Saya bangun Jumatan. Baru tidak ada. Jadi meninggalnya hari Jumat? Iya. Bumun tidak hanya ditinggal-meninggal oleh suaminya. Namun dua anaknya juga sudah meninggal dunia. Anak yang pertama meninggal karena kecelakaan saat pulang kerja. Saat itu usianya masih 17 tahun. Sementara anak yang kedua meninggal saat masih kecil karena sakit. Terasa berat ujian yang dihadapi Bumun. Yang ia bisa lakukan hanyalah ikhlas dan ingat kepada Allah. Seperti dalam firmannya. Karena itu ingatlah kamu kepadaku. Nisjaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku. Dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Terus anak-anak dimana? Anak-anak itu semuanya satu kan umur saya ke Dinten pun sudah meninggal. Yang kedua itu 17 meninggal. Ketelakaan. Ketelakaan dimana? Di Manyar. Apa? Ketelakannya gimana kejadiannya? Dicertakan. Mantul nyambut kerja. Terus? Meninggal. Ketelakannya. Dimakamkan dimana? Bumang Gersik. Sama dengan suami? Iya. Selain menggembala kambing, Bumun belum lama ini diberi anugerah bisa memijat orang. Semua berawal dari mimpi. Saat tidur, Bumun diajari memijat oleh almarhum neneknya. Dari memijat ini, Bumun juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Dirinya tidak menetapkan tarif saat memijat. Bumun menerima bayaran dari keikhlasan hati orang yang dipijatnya. Subhanallah pemirsa, Rizki itu bisa melalui jalur yang tidak kita duga-duga. Minhai sulayah tasib. Seperti halnya makmun ini, Mak yang satu ini, Awalnya tidak bisa mijat. Tetapi tiba-tiba mendapatkan mimpi, Akhirnya bisa ahli memijat orang lain dan bisa menyembuhkan orang lain. Dan begitulah cara Allah membagi rezeki melalui pintu yang kita tidak duga-duga. Hasil dari memijat ini biasanya Bumun gunakan untuk biaya hidup sehari-hari. Sementara untuk hasil dari gembala kambing, Bumun tabung. Bumun menabungnya di bawah bantal. Menurut almarhum suaminya, Lebih aman untuk menyimpan uang tabungan di rumah daripada di tempat lain. Selama bertahun-tahun, Uang yang disimpan di bawah bantalnya semakin bertambah hingga mencapai puluhan juta rupiah. Dari uang tabungannya inilah kemudian Bumun bayarkan untuk berhaji. Pertama kali menginjakkan kaki di tanah suci, hati Bumun pun bergetar. Rasa bersyukur yang tak terkira dia curahkan. Dari perjuangannya inilah Bumun bisa melihat Baitullah dan memanjatkan doa di hadapannya. Ini nama apa? Itu nama haram. Ini kan nunggu nama apa? Pas di depan kakbah persis. Ini nunggu sembarang. Enten dikang, kak. Nama apa? Saga-saga dikulau. Minta maaf. Berikul, nama dia akan rakyat pulau yang serta pulau. Jadi, diperbaru panjang umur. Alhamdulillah, Bumun bisa menunaikan rukun Islam yang kelima ini, meskipun tanpa ditemani oleh suaminya. Doa dan ucapan terima kasihnya pada almarhum suaminya selalu ia panjatkan. Di tempat-tempat yang mustajab di Masjidil Haram, Ia juga mendoakan untuk kedua anaknya yang juga telah lebih dahulu dipanggil Allah SWT. Sahabat hikmah, selama di tanah haram ini, Bumun juga menggunakan keahliannya untuk menolong sesama jamaah. Keahlian memijatnya ini sangat membantu teman-teman sekloter dan sekamarnya saat lelah menderah. Selama di tanah suci, Bumun yang masih gesit ini selalu ingin ke Masjidil Haram untuk terus beribadah. Setiap melangkah di tanah haram ini pun, Bumun manfaatkan agar bisa mencari pahala. Di sela-sela ibadah, Bumun juga tak lupa dengan handai tolan di rumah. Dari rejeki yang didapatkan ini, Bumun membelikan oleh-oleh buat mereka. Terima kasih telah menonton!